Kembali bersama saya di kanal youtube ini, saya Code07, Sam Di video kali ini, saya akan membahas salah satu band progressive metal pendatang baru yang bisa dibilang kehadirannya sempat membuat kehebohan Band yang akan saya bahas dalam video kali ini, itu adalah band slip token Mau tau bagaimana pembahasannya? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terpotong dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di kanal youtube ini karena akan ada banyak sekali konten-konten menarik yang siap menunggu kalian ke depannya Jadi, slip token ini adalah sebuah band yang berasal dari London, Inggris Yang membuat mereka cukup menarik adalah mereka ini selalu tampil menggunakan kostum dan topeng seperti slipknot Kebiasaan mereka untuk menggunakan topeng dan kostum yang unik ini membuat orang banyak yang tidak mengetahui sebenarnya siapa identitas dibalik dari setiap member Namun yang jelas, yang kita ketahui saat ini adalah member dari band ini memiliki nama panggung Untuk posisi vokal dipegang oleh vessel Drum dipegang oleh nomor 2 bass dipegang oleh nomor 3 serta gitar dipegang oleh nomor 4 Ya, walaupun mereka muncul dengan nama panggung seperti itu saya berhasil mendapatkan informasi terkait siapakah orang yang ada dibalik identitas slip token tersebut Nah, siapakah mereka? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai karena nantinya akan saya sampaikan di salah satu bagian di video ini Untuk album buatan mereka, sejauh ini mereka sudah merilis banyak 3 buah album Album pertama mereka, yaitu Sundowning, itu pertama kali dirilis pada tahun 2019 Album kedua mereka, This Place Will Become Your Tomb, itu dirilis pada tahun 2021 Kemudian yang paling baru, yaitu Take Me Back To Aiden, itu dirilis pada tahun 2023 Sebelum kita masuk untuk membahas musik-musik mereka Mungkin kita bisa memulai terlebih dahulu untuk membahas stage presence mereka ya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, slip token ini selalu tampil menggunakan topeng Akan tetapi, topeng yang mereka pakai ini agak sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan slipknot maupun mushroom head Kalau mushroom head dan slipknot, itu topeng yang lebih mencerminkan seperti monster gitu ya Nah, kalau slip token ini, kesan yang saya dapatkan justru topeng mereka ini Bikin mereka nampak seperti makhluk astral yang mungkin kalian temui ketika mimpi Pas kamu lagi tidur dan dalam kondisi demam Selain itu, yang saya suka lagi adalah bagaimana mereka nge-branding band mereka Kalau band biasa, memposting pengumuman konser, mereka bilang yuk datang ke konser kami Nah, slip token ini tidak menyebutkan tampilan panggung mereka sebagai konser Akan tetapi, mereka menyebutnya sebagai rituals dan worship Jadi, emang entire branding mereka sebagai band itu seperti cult ya Atau aliran sesat Kalau kalian cek akun instagram mereka, itu juga mereka copywritingnya benar-benar Seakan mengajak kalian buat gabung ke cult atau aliran sesat mereka Menariknya, branding mereka ini sebenarnya gak cuma tercermin di media sosial mereka aja Tapi juga di lagu-lagu mereka Mari kita bahas soal musik-musik dari slip token ini dari segi lirik Secara umum, yang saya suka dari slip token ini adalah mereka membawakan tema-tema unik yang tidak biasa Saya ambil contoh saja untuk lagu mereka yang baru-baru ini meledak di pasaran Yakni The Summoning Saya mencoba untuk memahami makna dari lirik lagu mereka yang ini Dan kalau saya menangkapnya itu adalah Lagu ini bercerita tentang sesosok makhluk atau entitas yang terjebak di alam berbeda Dan memohon untuk dibawa ke sisi lain tempat dia dikurung Sangat metal sekali bukan? Selain itu, lirik mereka yang unik ini diperkuat lagi dengan suara sang vokalis yang menurut saya juga cukup unik Dalam artian, suaranya memang agak berat ya Dan bassy seperti itu Mungkin bisa masuk kategori vokal beriton kali ya Tapi meski demikian, dia tetap bisa untuk hit nada tinggi dengan bantuan teknik falsetto Tipe suaranya ini menurut saya lebih sering ditemukan di musik-musik bergeneral jazz Hal ini membuat mereka sebagai sebuah band menjadi semakin unik Nah itu dari segi lirik dan juga dari segi suara vokal Mari kita sekarang coba bahas lagi dari sesi aransemen musik mereka Dari segi aransemen musik, band ini sebenarnya masuk kategori metal Akan tetapi, musik metal yang mereka produksi ini benar-benar bukan metal generik yang mungkin sering kalian dengarkan Kenapa? Karena mereka cukup berani untuk memasukkan elemen-elemen yang ada di genre musik lain Kita ambil contoh lagi ya, misalkan untuk lagu mereka yang berjudul The Summoning Itu di bagian akhir dari lagu mereka itu mereka ngebawain elemen jazz funk yang kental banget Secara tempo juga mereka gak seperti tipikal musik metal pada umumnya Yang mana seringkali membawakan musik dengan tempo cepat untuk membawakan kesan heavy Sebaliknya, musik-musik dari slip token ini mostly justru temponya sangat slow sekali Tapi meski demikian, untuk sisi gitar mereka justru sangat extreme sekali Kenapa? Karena musik metal pada umumnya kan pakai kalau gak tuning drop D, drop C, drop B, ataupun drop A sharp ya Ini pernah saya bahas khusus di video saya yang lainnya Membahas soal jenis-jenis tuning di musik metal Bisa kalian tonton saja di video saya yang ini Nah, untuk slip token ini, mereka pakai gitar senar 8 Yang itu dituning dengan tuning double drop E Jadi, gitar mereka itu tuningnya E, A, E, A, D, G, B, E Kalau kalian yang coba dengar musik mereka, bagian gitar memang terasa sangat-sangat low untuk nadanya Atau sangat-sangat rendah seperti itu Permainan drum mereka ini juga menurut saya tergolong variatif Sehingga bener-bener gak ngebosenin buat didengerin Kehadiran mereka yang banyak membawa pendekatan baru dan unik ini Membuat mereka naik secara popularitas dengan begitu cepat Saya ingat betul, itu akun sosial media saya dibanjiri orang-orang pada diskusiin soal slip token Ketika album ketiga mereka, Take Me Back To Aiden, itu baru saja dirilis Kehadiran mereka cukup membawakan perdebatan di kalangan pendengar musik metal Ada yang pro dan juga ada yang kontra Pun saya juga pertama kali tau band ini dan mencoba untuk mendengarkan lagu mereka Sejujurnya saya waktu awal-awal masih belum bisa menikmati lagu mereka itu sempat mikir kayak Ini apaan sih? Tapi seiring dengan berjalannya waktu, somehow musik-musik mereka bisa tumbuh dalam diri saya dan saya mulai bisa menikmatinya Bahkan, mungkin bisa dibilang musik mereka di album baru ini merupakan salah satu album yang dirilis tahun ini yang menjadi favorit saya Ya walaupun demikian, bukan berarti lagu-lagu mereka tidak terbebas dari kritik Ada beberapa hal dari musik-musik mereka yang memang ketika saya ikuti diskusinya di internet itu Bikin banyak orang gak bisa menikmatinya Nah, apasajakah itu? Yang pertama, dari sisi vokal Banyak yang bilang kalau suara vokal si Vessel sang vokals itu aneh Rasa-rasanya kayak dia nyanyi dengan selai kacang yang nyangkut di mulut Kemudian banyak juga para elitist metal yang merasa kalau band ini terlalu berlebihan pakai tuning gitar yang terlampau rendah Terlalu low sampai pada titik gak enak dan gak enjoyable untuk didengerin Lalu yang terakhir, yang membuat banyak orang kurang bisa menikmati lagu dari slip token ini Itu adalah musik mereka terlalu banyak memasukkan elemen-elemen di genre lain Dan bahkan ada yang merasa kalau elemen-elemen ini kerasa kayak dimasukin secara paksa Ya walaupun saya secara pribadi sebenarnya gak setuju sih dengan pendapat ini Kalau menurut kalian gimana? Apakah slip token ini memang benar-benar legit? Apa lagu yang paling kalian suka dari band ini? Kalau kalian gak suka, kenapa? Coba dong share di kolom komentar karena saya pengen tau Nah sebelum kita mengakhiri video ini, seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi Mari kita ungkap sebenarnya siapa sih identitas asli dibalik topeng slip token ini Dilansir dari Kill The Music melalui proses stalking dan lain-lain Mereka berhasil menemukan identitas asli dari para member band ini Untuk posisi vokal, yang saya mention di awal sebagai Vessel Itu nama asli dari sang vokalis adalah Leo Faulkner Salah satu bukti yang menguatkan bahwa dia adalah sang vokalis Itu adalah sebuah video yang dirilis sekitar 10 tahun lalu Yang mengindikasikan kemiripan suaranya dengan suara dari vokalis band slip token Untuk posisi drum, atau yang sering disebut juga sebagai si nomor 2 Itu adalah Adam Peder Salah satu buktinya ada dalam sebuah video di Youtube di akun Let's Play Music Yang mana si Adam ini punya tattoo yang match dengan tattoo drummer slip token Bahkan dalam drum playthrough slip token untuk lagu Hypnosis Itu dia pakai drum kit yang sama dengan drum yang ada di akun Let's Play Music itu tadi Untuk posisi bass, atau si nomor 3 Itu adalah Dave Paul Salah satu buktinya itu ada di salah satu foto akun Instagram bernama SMJ underscore Dave Yang mana dia memposting sebuah foto yang diambil oleh fotografer dari band slip token Yang mana dia bikin caption kalau dia habis dikasih topi sama teknisi gitarnya band Northlane Untuk posisi gitar, atau si nomor 4, itu adalah Reese Griffiths Mengapa banyak yang berspekulasi demikian? Karena masih di akun si Dave tadi Ada foto ketika si Dave ini berfoto bersama dengan si Griff Griffiths Yang mana disebut-sebut orang yang ada di foto tersebut memiliki mata, bentuk mata yang sama dengan si nomor 4 Sehingga, orang berspekulasi bahwa dia adalah si nomor 4 Tapi sedikit disclaimer ya, semua informasi di atas masih dalam bentuk spekulasi dan belum dikonfirmasi sama sekali dari pihak slip token langsung Jadi, belum tentu informasi itu benar Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini Jika kalian merasa video ini cukup informatif, silahkan tekan tombol like Silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol nonton di kanal Youtube ini Agar kalian tidak tertinggal ketika saya mengupload video baru Karena akan ada banyak skala konten-konten narik sepertar musik yang siap menunggu kalian ke depannya Jika kalian memiliki request terkait dengan konten apa yang sebaiknya saya luas di video saya selanjutnya Silahkan tuliskan aja di kolom komentar Karena nantinya akan saya baca dan akan saya pertimbangkan untuk menjadikan bahan untuk konten-konten saya nantinya Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu